Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu jadwal pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI masih belum diketahui karena Presiden Jokowi Dodo belum mengeluarkan keputusan Presiden terkait dengan hal ini. Lalu bagaimana bisa wacana memperpanjang jabatan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI mulai ramai dibicarakan di DPR? Kita terhubung dengan Soza Hutapaya. Soza, bisa dipastikan pelantikan Andika Perkasa tidak dilangsungkan hari ini atau besok? Atau apakah DPR sudah menerima jadwal pelantikan, Soza? Ya, Eva, berdasarkan informasi yang kami himpun setidaknya sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, bisa dipastikan bahwa untuk pelantikan dari Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tidak akan dilakukan hari ini karena informasi yang kami himpun baik dari Sekjen DPR ataupun dari Wakil Ketua DPR bahwa surat yang harusnya dikirimkan kepada Seknek terkait dengan hasil rapat paripurna pada hari Senin kemarin yaitu yang menyetujui calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa ini belum dikirimkan kepada Sekretariat Negara. Dan tadi Wakil Ketua DPR, Suf Midasko, mengatakan bahwa biasanya jika sudah diputuskan dalam rapat paripurna, maka tidak membutuhkan waktu lama bagi DPR untuk dapat mengirimkan surat keputusan tersebut kepada Sekretariat Negara. Dan hal inilah yang masih baru akan dipastikan oleh Suf Midasko pada pagi ini. Dan yang mempunyai kewenangan untuk mengantarkan atau mengirimkan surat keputusan tersebut merupakan Sekjen DPR. Sementara itu Sekjen DPR Indra Iskandar sampai dengan saat ini belum merespon jawaban dari awal media apakah sudah mengirimkan atau belum. Jadi mengenai jadwal pelantikan apakah akan dilakukan pada hari ini bisa dipastikan belum ada informasi lebih lanjut mengenai hal ini, Eva. Baik, lalu apa pendapat DPR Soza terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI nanti? Eva, memang wacana di ruang publik ini kembali mengemuka terkait adanya perpanjangan dari masa jabatan Panglima TNI yang akan segera dilantik yaitu Jenderal TNI Andika Perkasa. Wacana ini pertama kali mengemuka dari Wakil Ketua Komisi 1, Abdil Haris, yang memungkinkan bahwa pemerintah akan memperpanjang masa jabatan Jenderal TNI Andika Perkasa. Bukan tanpa alasan, perpanjangan yang akan dilakukan ataupun yang disebut akan diwacanakan dilakukan oleh pemerintah ini dilatar belakangi karena keinginan Presiden Joko Widodo atau pemerintah pada awal tahun 2020 lalu ingin memperpanjang masa jabatan dari prajurit TNI yaitu yang berpangkat bintar ataupun tamtama dari usia 53 pensiunnya. Ini dapat naik ke angka 58 karena pemerintah menilai bahwa usia 53 masih merupakan usia yang produktif. Dan sampai dengan saat ini, bahkan hingga tahun 2021, pembahasan mengenai revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 ini belum juga menjadi pembahasan di DPR, bahkan tidak masuk dalam proyek nas prioritas pada tahun ini. Namun jika nantinya memang benar pemerintah ingin melakukan perpanjangan dari masa jabatan Panglima TNI, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama ialah dengan melakukan revisi dari Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 dan yang kedua ialah melalui peraturan Presiden khusus untuk hanya Panglima saja. Namun untuk revisi Undang-Undang TNI bisa dipastikan waktunya akan cukup lama karena memerlukan kajian dan melalui mekanisme di DPR. Sementara itu untuk perpres, ini merupakan hak prerogatif dari Presiden, namun tetap harus melihat urgensinya seperti apa. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Sufmi Dasko Ahmad. Saya baru dengar melalui media bahwa ada statement dari Wakil Ketua Komisi 1, namun bila memang itu mau dilakukan biasanya melalui kajian dan tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Nah khusus untuk perpanjangan jabatan Panglima, ya alternatif bisa ada dua, bisa kemudian dengan revisi Undang-Undang atau nanti dikeluarkan perpul oleh Presiden. Namun itu kita lihat urgensinya tergantung Pak Presiden yang nanti akan memutuskan apakah perlu atau tidak perlu. Yang saat ini saya baru dengar adalah... Bacana yang disampaikan dulu. Untuk Sementara, Eva. Baik, terima kasih Soza Hutapaya untuk informasi Anda.